Nah kita harus siap menerima apapun berita kabar yang datang dari Allah, cocok tidak cocok Dengan pikiran kita, dengan hawa nafsu kita, kita ini harus memaksa diri kita untuk menerima syariat Karena yang benar datang dari Allah, yang dari kita ini jelas salahnya Layu'minu ahadukum hatta mayakunahawahu taba'anlimacitubi Innalhamdalillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudhalilhu falahatialah Wa asyatu'ala ilaha illallahuhu wahtahu la syarikalah Wa asyatu'anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli'ala muhammadin wa alihi t-tahirin Wa sohbihi ajmain Amma ba'du fa'ina astagal hadis kitabullah Wa awsaqal uroh kalimatul taqwa Wa khairal milal milatu ibrahim Wa khairal sunan sunnatu muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa asyrafal hadis zikrullahi azza wa jalla Wa ahsanal khabar wal qasos hadhaal quran Wa khairal umur awazimuha Wa sharral umur muhtasatuha Fa'ina kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa a'mal amaa Al-dulalahtu ba'tal huda Wa khairal ilmi ma nafa'ah Wa khairal huda matubi'ah Wa sharral amaa amal qalbi Wa khairu zat at-taqwa Bapak ibu muslimin rahimakullah Kita bersyukur kepada Allah Malam hari ini kita masih mendapatkan Nikmat rahmat dan karunianya Sehingga kita diberi kemudahan Dan kelonggaran untuk melakukan ibadah Salah satu bentuk dari ibadah Dan ta'at kita kepada Allah adalah Kita mendatangi masjid Melonggarkan hati kita untuk datang ke masjid Melakukan amal sholah Itu adalah ibadah Demikian juga kita mempelajari ilmu-ilmu Islam Mempelajari dinul Islam Itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan mempelajari ilmu-ilmu Islam Dengan mengetahui dan memahami Ajaran Islam Kita akan diberi pelajaran, pengertian, pemahaman Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menata hidup kita Menyesuaikan hidup kita itu Menurut kata Allah Menurut apa yang dikendaki oleh Allah Dengan ajarannya Yang menjadi sumber pegangan hidup kita Kaum muslimin Yaitu Al-Quran Dan sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah Kalau kita pelajari dinul Islam Kita akan Mungkin Menjadi cocok Bahwa nafsu kita Dengannya Tapi juga perlu kita Sadari Ada perkara-perkara yang Hawa nafsu kita itu Tidak cocok dengan Al-Quran atau hadis Pikiran Pertimbangan akal dan hawa nafsu itu Bisa jadi Jadi nanti kalau kita pelajari Al-Quran dan hadis Itu tidak cocok Tidak sesuai Nah kita harus Siap Menerima Apapun berita Kabar yang datang Dari Allah Cocok Tidak cocok Dengan pikiran kita Dengan hawa nafsu kita Kita ini harus Memaksa diri kita Untuk menerima Syariat Karena yang benar Datang dari Allah Yang dari kita ini Jelas salahnya Layuk minu ahadukum hatta Mayakuna hawahu Tabaan lima jitubih Baru dipandang Dianggap beriman Kalau Hawa nafsu kita itu Mengikuti yang dibawa Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita ini harus Siap Keadaan Semuanya Cocok atau tidak cocok Tidak tersinggung Atau Tersinggung Ini ngajinya kok Menyinggung-nyinggung Ngajinya ini kok Menyinggung perasaan Yang nyindir ini Jadi kita harus persiapkan Kita rubah Kita longgarkan hati kita Untuk menerima Nasihat-nasihat Karena yang dibacakan Kepada kita ini Dalil Nah kecuali Kalau pikiran Nalar pendapat Pendapat Masih bisa ditolak Kecuali pendapat Yang jelas Dalilnya Datang dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Masuh hal hadis Fahuwa madhabih Itulah kata Para imam Para imam madhab Baik imam safi'i Imam maliki Imam hambali Imam Ahmad Imam-imam yang Besar itu Mereka Menyatakan Masuh hal hadis Kalau ada hadis yang Soheh Fahuwa madhabih Itulah Pendapatku Jadi kalau pendapat Pendapat itu Ternyata Dikalahkan Dengan hadis-hadis Yang soheh Maka pendapat Itu Itu bisa Dikugurkan Tidak diterima Demi untuk Menerima Hadis yang Soheh Kita pelajari Kitab Um Datul Ahkam Hadis Nomor 4 Dari Bab Hadis Nomor 3 Al-Hadis Salis Al-Hadis Al-Abdillah Ibn Umar Ibn Khatabi Radiyallahu An-Huma Kola Dari Abdullah Dari Abdullah bin Umar bin Khatab Anaknya Umar bin Khatab Itu namanya Abdullah Namanya ya Abdullah bin Umar Karena Nama Abdullah itu Banyak Sehingga Saya mendatangi Kakak beradik Maka Nabi ini adalah Kakak iparnya Ibn Umar Jadi Ibn Umar ini adalah Apa Sudara ipar Kalau bahasa kita Ponaan Lihat Oh adik Adik ip Adik ip ini Nabi ini Ibn Umar Sehingga Boleh Lalu-lalang Masuk ke rumah Sudarinya Tentunya Dengan atap-atap Yang Islam Faru'ah itu Nabi Ya Sallallahu Wali Wasallam Maka saat itu Saya melihat Nabi Yakuti Hajatahu Beliau Menyelesaikan Hajatnya Menunikan Hajat Menyelesaikan Hajat Bulan-bulan Niki Kata Yang Gada Hajat Sering Kita dengar Ucapan Hajat-hajat Kalau Bagi orang Arab Mungkin Akan Jadi Lelujan Karena Hajat itu Masanya Masuk Wisi Menunikan Berak Atau Kencing Jadi Bahasa Arab Dengan Bahasa Indonesia Kebiasaan Arab Dengan Kebiasaan Indonesia Itu Berbeda Hajat Kalau Menurut Orang Arab Ya Wisi Menunikan Berak Atau Kencing Kemudian Kalau Menurut Kita Kepentingan Kepentingan Keperluan Keperluan Kargawi Itu Hajat Yang Dimaksudkan Hajat Disini Ya Koti Hajat Tahu Menyelesaikan Hajatnya Itu Menyelesaikan Kebutuhan Pokoknya Kencing Atau Berak Nah Kalau Ibu Nomar Itu Naik Mestinya Rumahnya Hafsah Itu Ya Berada Di Di Atas Wallahu Alam Karena Istri-istrinya Nabi Itu Ada Yang Berdekatan Jadi Kamar-kamarnya Itu Bersebelahan Termasuk Aishah Dan Hafsah Ini Ini Bersebelahan Dan Harmonis Rumah Tangganya Nabi Kalau Kita Mau Punya Istri Dua Ya Niru Nabi Dipikan Rumah Persebelahan Tidak Apa-apa Asalkan Tidak Tukaran Oke Bu Oke Bu Tentet Jawaban Berarti Berat Kalau Berat Berarti Dipikan Rumah Yang Berjauhan Seperti Nabi Allah Ibrahim Yang Satu Di Dijukat Berat Padahal Di akhirat Di surga Itu Minimal Bahkan Penghuni Surga Yang Paling Rendah Itu Diberi Istri Dua Minimal Dan Dicabut Oleh Allah Di hati Mereka Itu Rasahil Jadi Hasad Dengki Sampai Cemburu Itu Tidak Ada Sama Sekali Bahkan Selalu Bersyukur Kepada Allah Punya Madu Alhamdulillah Kata Bidadarinya Ini Kelobok Saka Ditiru Bidadari Huril Itu Bicara Kepada Suaminya Alhamdulillah Hilladzi Ahya Nalaka Walhamdulillah Hilladzi Ahya Kalana Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghidupkan Kami Untuk Kamu Wahai Suamiku Dan Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghidupkan Kamu Memberikan Kesempatan Kamu Masuk Surga Ini Lana Untuk Kami Nah Jadi Disediakan Jodoh Dua Minal Huril In Menurut Kad Ulama Itu Salah Satunya Adalah Mantan Istrinya Ya Waktu Di Dunia Yang Ikhlas Dan Ridho Hidupnya Untuk Beribadah Dan Beramal Soleh Sehingga Mendapatkan Rahmat Dari Allah Masuk Surga Yang Satunya Dari Huril In Bidadari Surga Yang Bermata Jelin Farah Itu Nabi Sallallahu Sallam Yakti Hajatahu Mustakbilah Sam Nah Dilihat Oleh Abdullah Bin Umar Saat Itu Saya Melihat Nabi Sallallahu Sallam Menunaikan Hajatnya Menghadap Ke arah Sam Nah Jadi Nabi Di Medina Itu Nabi Berak Atau Kencing Menunaikan Hajat Menghadap Ke arah Sam Nah Yang arah Sam Daerah Sam Itu Adalah Tempat Ketika Nabi Menghadap Mustadbir Ka'bah Nabi Itu Membelakangi Ka'bah Padahal Di dalam Hadis Sebelumnya Itu Dilarang Latas Takbilu Qiblah Nah Jangan Kalian Menghadap Ke Qiblah Atau Latastad Biru Al-Qiblah Latastad Biru Jadi Tidak Boleh Menghadap Ke arah Qiblah Juga Tidak Boleh Membelakangi Kibat Waktu Menunaikan Hajat Nah Tetapi Di dalam Hadis Ini Nabi Sendiri Dilihat Oleh Ibnu Umar Waktu Membuang Hajat Menyelesaikan Menunaikan Hajat Itu Mustadbil Sam Mustadbir Ka'bah Jadi Membelakangi Ka'bah Menghadap Ke arah Sam Padahal Itu Dilarang Nabi Sendiri Mengerjakannya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Hukumnya Jawas Boleh Menghadap Atau Membelakangi Qiblah Itu Selama Dalam Keadaan Tertutup Paham Pahamnya Demikian Tempatnya Bangunannya Itu Tertutup Jawa Justidbar Al-Ka'bah Indah Kodok Il-Hajah Jadi Bolehnya Membelakangi Qiblat Pada Saat Menunikan Hajat Wayufi Tubian Nahu Filbunyan Tetapi Disitu Disaratkan Memberikan Pahitah Kalau Berada Dalam Bangunan Jadi Dalam Keadaan Tertutup Tidak Dalam Keadaan Terbuka Pun Jelas Seperti Yang Kemarin Bulan yang Lalu Ditanyakan Bagaimana Kalau tempatnya Begitu Dosa Tidak Nah Ini Terjawab Hadisnya Boleh Dengan Syarat Kalau Dalam Keadaan Terbuka Wajib Bersatir Membuat Satir Bersutroh Jadi Kalau Dalam Keadaan Terbuka Wajib Ada Tutupannya Supaya Tidak Tampak Dan Terlihat Oleh Halayah Oleh Orang Lain Jadi Jadi Harus Ada Satirnya Penutupnya Tidak Tau Penutupnya Itu Daun Pisang Payung Atau Alat Alat Atau Orang Sebagai Satirnya Pokoknya Ada Tutupnya Tidak Terbuka Kemudian Yang kedua Bisa Kita Ambil Pelajaran Di Dalam Hadis Ini Kalau Menghadap Ke arah Sam Waktu Itu Adalah Arah Baitul Maktis Karena Kibratnya Sudah Berubah Jadi Tidak Ada Masalah So Apa Itu Buang Hajat Menghadap Ke Arah Baitul Maktis Tidak Boleh Menghadap Ke Baitul Ka'bah Perpindahan Qiblat Itu Ada Di Dalam Surat Al-Baqarah Wamin Hai Sukhoro Cita Fawali Wajahka Satral Masjidil Haram Ini Hadis Nomor Tiga Jadi Dalam Keadaan Mungkin Tempatnya Itu Seperti Itu Keadaannya Memang Emergensi Bangunannya Seperti Itu Asalkan Tertutup Boleh Membelakangi Qiblat Tidak Ada Masalah Selagi Perlu Diperbaiki Selagi Masih Bisa Dibangun Yang Diupayakan Tidak Menghadap Atau Membelakangi Qiblat Kemudian Hadis Yang Keempat Lalu Nama Hadis Ini Al-Hadis Surabi An-Anas Ibni Malikin R. An-Nahu Qola Hadis Keempat Ini Dari Anas Bin Malik Sejak Umur Sepuluh Tahun Anas Bin Malik Ini Hidup Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Ibunya Adalah Dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam An-Nahu Qola Sesungguhnya Dia Berkata Bapak 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 Ibu Bapak Kalau Misalnya Ngantuk Boleh Dinikmati Apa Yang Ada Di Hadapannya Biar Tidak Ngantuk Atau Caranya Agar Tidak Ngantuk Bisa Bergeser Pindah Tempat Sedikit Jadi Dalam Pengasian Kita Ini Boleh Ngaji Sambil Makan Sambil Minum Boleh Niat Tujuannya Supaya Tidak Ngantuk Karena Ini Juga Bagian Dari Kebutuhan Sebab Kalau Nanti Itu Kita Ngaji Kita Ngantuk Tidak Memperhatikan Ilmu Jadinya Kita Tidak Dapat Ilmu Karena Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Adalah Rasulullah Sallallahu Yad Hulul Kholat Beliau Masuk Ke Tempat Jamban Kholat Seperti Di Bawah Kamar Mandi Tulisi Mawon Kholat Kholat Itu Kamar Mandi Fah Maka Maka Saya Membawa Wawulam Dan Seorang Pemuda Tidak Disebut Namanya Dua orang Kata Kata Anas 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 Malik Idawatan Minmain Timba Dari Air Idawah Itu Saya Artikan Timba Karena Dimaksudkan Alwi'ah Sogir Wadah Yang Kecil Seperti Timba Berisi Air Wa Anazatan Dan Tongkat Jadi Bawa Timba Dan Tongkat Tekan Fah Tanji Bilma Maka Beliau Bersuci Dengan Air Jadi Beliau Itu Bersuci Dengan Air Maksudnya Adalah Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Jadi Ketika Nabi Sallallahu Wali Wasallam Masuk Ketempat Menyelesaikan Hajat Kamar Mandi Yang Disebut Kholak Ini Anas Bin Malik Dan Seorang Pemuda Ini Tidak Disebutkan Namanya Yang Jelas Sahabat Yang Dekat Dengan Nabi Tapi Masih Kecil Masih Muda Itu Membawa Alat Untuk Bersuci Di Tempat Kamar Mandi Itu Timba Dan Tongkat Tidak Tau Tongkatnya Untuk Apa Wallahu Alam Ya Orang Yang Memang Membutuhkan Tongkat Ya Bawa Tongkat Untuk Tekenan Atau Apa Wallahu Alam Nah Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Menjadikan Bersuci Dengan Air Karena Karena Waktu Waktu Itu Adalah Keadaannya Buang Hajat Besar Menunikan Hajatnya Perak Dan Kencing Nah Sehingga Kesucian Yang Lebih Utama Untuk Dilakukan Atau Al-Istinja Itu Itu Dengan Menggunakan Air Kalau Tidak Ada Air Maka Dengan Batu Atau Dengan Alat-alat Yang Meresap Yang Kering Kelaras Pisang Atau Apa Niki Napa Niki Tisu Jadi Ke kamar Mandi Karena Tidak Ada Air Bawa Tisu Kalau Jangan Ter Bis Ter 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 Habis Cari Tisu Atau Kain Kain Dibawa Ke Kamar Mandi Buang Ajat Kemudian Dibersihkan Dengan Alat Tersebut Nah Sehingga Di Dalam Hadis Ini Kita Ambil Pelajaran Para Ulama Itu Mengambil Pelajaran Bahwa Seorang Muslim Itu Supaya Selalu Mempersiapkan Alat-alat Kesucian Jadi Seorang Muslim Orang Yang Beriman Itu Harus Selalu Ada Persiapan Persiapan Pada Saat Menunaikan Hajat Apalagi Yang Maaf Ya Saya Terangkan Yang Kena Atau Yang Punya Di Dalam Tubuhnya Pabrik Air Depo Air Jadi Setiap Satu Jam Dua Jam Kencing Satu Jam Kencing Satu Jam Kencing Itu Harus Persiapan Yang Kena Penyakit Penyakit Seperti Itu Sampai Di Kamar Mandi Itu Belum Ditunekan Sudah Keluar Dengan Sendirinya Kadang-kadang Seperti Itu Nah Itu Supaya Betul-betul Diperhatikan Sehingga Ketika Buang Hajat Itu Dia Dia Harus Mencucikan Kotoran Kotoran Dan Najis Itu Dan Alat Yang Digunakan Untuk Bersuci Itu Baik Istinjak Dengan Air Atau Batu Atau Yang Lainnya Yang Disebutkan Tadi Nah Kalau Orang Yang Tidak Beriman Atau Orang Kafir Tidak Peduli Buang Hajat Kencing Misalnya Itu Dimanapun Tempat Terbuka Dikerjakan Bahkan Bisa Jadi Juga Kebelet Ya Di tempat Itu Juga Kencing Jadi Tempat Tidurnya Itu Kencing Ya Karena Tidak Beriman Atau Di luar Rumah Baru Keluar Tidak Kewarnaan Jadi Berdiri Di depan Pintu Rumahnya Kencing Di luar Rumah Kemungkinan Kemungkinan Hal ini Bisa Terjadi Di tengah Tengah Lingkungan Kita Atau Karena Tidak Terbiasa Dengan Ilmu Ilmu Islam Tidak Terbiasa Dengan Adab Adab Islam Orang Musafir Kun Juga Kencing Di seberang Tempat Berhenti Dari Kendaraannya Kemudian Dia Kepinggir Jalan Madur Tenggeriku Dilihat Tidak Bertutup Tidak Bersatra Padahal Hal itu Dipandang Sepele Dipandang Remeh Tetapi Dampak Dan Akibatnya Itu Sangat Besar Nanti Ketika Dia Sudah Meninggal Dunia Dikuburnya Saja Akan Dihadapkan Dengan Siksaan Dapat Siksa Kubur Gara-gara Tidak Bersatir Tidak Bertutup Waktu Kencingnya Waktu Indah Kodok Ilhaja Apalagi Akan Terlihat Yang Namanya Aurot Aurot Akan Terlihat Padahal Itu Perkara Yang Diharamkan Jadi Waktu Hidupnya Saja Itu Kita Kau Muslimin Harus Menjaga Aurot Tidak Hanya Waktu Hidup Waktu Matipun Muslimin Harus Dijaga Aurot Yang Meninggal Dunia Perempuan Yang Wajib Yang Berhak Memandikannya Sinten Ya Pertama Sahih Bibil Jambinya Yang Kedua Keluarganya Yang Ada Hubungan Darah Atau Makhrum Nah Kalau Tidak Ada Emergensi Darurat Itu Pun Harus Memenuhi Adab Adab Dan Sarat Sarat Jadi Seorang Muslim Itu Harus Harus Dijaga Harus Menjaga Aurot Termasuk Waktu Berak Atau Waktu Kencing Itu Tidak Di Tempat Terbuka Di Tempat Tempat Tertentu Di Lingkungan Tertentu Itu Ada Tempat Yang Namanya Kalen Kalen Sumerap Kalen Sungai Sungai Kecil Biasanya Disitu Ada Orang Dodok Depro Padahal Itu Di Pinggir Jalan Di Sungai Sungai Kelihatan Sampai Tiang Seng Lewat Tenggeriku Isin Kisinan Karepi Dewi Seng Berak Otawan Deprok Tenggeriku Wengaku Kebelet Yowek Kudewe Karep Kudewe Ini Urusan Urusanku Dewi Ini Bahaya Ini Namanya Meremehkan Perkara Yang Akibatnya Besar Nanti Dikubur Disiksa Gara Gara Tidak Bertutup Kalau ada Sungai Sungai Kita cari Tempat Pelindungan Yang Menjauh Yang Tidak Terlihat Oleh Orang Paling Tidak Ada Batu Yang Besar Kalau Di Sungai Sungai Sekitar Kita Kita Bertutup Di Semak Semak Disitu Supaya Tidak Terlihat Itu Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alih Wassalam Jadi Jangan Sampai Kita Berak Kencing Sembarangan Di Tempat Umum Di Sembarangan Yang Terlihat Tampak Oleh Orang Lain Yang Kedua Ternyata Tidak Dibersihkan Tidak Bersuci Jadi Mantun Pipis Ngimpun Itu Penyebab Masuk Siksa Di Kubur Nanti Buat Yang Percaya Mungkin Sama Sama Kuburan Saga Nengali Saga Ngerasakan Yang Sebenarnya Karena Berita Ini Benar Benar Disampaikan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Kan Tidak Sedikit Kita Lihat Anak Anak Kita Kencing Kemudian Buat Cawi Anak Anak Kita Kencing Tidak Dibersihkan Air Kencing Habis Kencing Di Unjuk Ini Bahasa Dajan Diunjuk Ini Biasanya Seperti Itu Al-Hadis Janganlah Benar Menyentuh Memegang Salah Satu Kalian Akan Dakarnya Dakar Itu Kemaluannya Itu Jangan Menyentuh Memegang Bi Yamin Dengan Tangan Kanannya Wawwa Yabulu Pada Waktu Dia Itu Kencing Wala Yata Masah Minal Kholak Bi Yamin Dan Janganlah Mengusap Dari Tempat Wisi Kamar Mandi Jamban Itu Bi Yamin Dengan Tangan Kanannya Juga Tidak Boleh Jadi Membersihkan Dengan Tangan Kanannya Itu Tidak Boleh Wala Yata Nafas Fil Inak Dan Janganlah Bernafas Pada Bejana Nah Jadi Hadis Yang Kelima Ini Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Mengajarkan Adab Adab Dalam Menunaikan Hajat Yang Pertama An-Nahyu An-Massil Dakar Bil Yumna Halal Jadi Tidak Boleh Menyentuh Dakar Dengan Tangan Kanan Pada Waktu Kencing Ya Namanya Tidak Boleh Dilampai Dilarang Oleh Nabi Ya Tidak Usah Kita Kerjakan Jangan Menyentuh Dengan Tangan Kanan Kecuali Darurat Karena Tidak Punya Tangan Kiri Terputus Tangannya Yang Kiri Karena Emergensi Boleh Tidak Ada Pilihan Lain Kalau Dua Tangannya Tidak Ada Bagaimana Kalau Bersucinya Dengan Kaki Kirinya Diupayakan Kemudian Yang Kedua Jadi Ketika Bersuci Pun Tadi Memegang Dengan Tangan Kanan Tidak Boleh Nah Ketika Bersuci Menggunakan Dengan Tangan Kanan Itu Ini Air Bekan Tangan Kiri Kemudian Tangan Kanannya Digunakan Membersihkan Kemaluannya Nah Itu Tidak Boleh Dilarang Jadi Menggunakan Tangan Kanan Untuk Bersih Bersih Menunekan Hajat Itu Dilarang Oleh Nabi Kita Muhammad S.A.W. Yang Diperintahkan Secara Otomatis Mahfum Mukholafahnya Itu Adalah Dengan Tangan Kiri Tidak Hanya Dalam Urusan Ini Menggunakan Apa Ini Tangan Kiri Dalam Perkara-perkara Yang Disitu Ada Kotoran Ada Sesuatu Yang Tidak Layak Pantas Itu Menjadi Kewajibannya Tangan Kiri Sedangkan Tangan Kanan Itu Dipakai Pada Hal-hal Yang Baik-baik Seperti Makan Dan Minum Ini Bapak Ibu Wa muslimin Rahimahullah Kita Upayakan Kalau Kita Makan Makanan Ringan Seperti Krupo Ote-ote Camilan Itu Supaya Menggunakan Tangan Kanan Tidak Dengan Tangan Kiri Karena Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Sallam Ini Kita Belajar Merubah Kebiasaan Tidak Tidak Wakul Wakul Bismillah Sebelum Makan Baca Bismillah Jadi Makan Dengan Tangan Kanan Jangan Makan Dengan Tangan Kiri Kul Biyaminika Saya ulangi Lagi Makan Dengan Tangan Kanan Tidak Makan Dengan Tangan Kiri Kebiasaan Kebiasaan Makan Ringan Makanan Ringan Camilan Camilan Dengan Tangan Kiri Kita Rubah Namun Dilingakan Kewatangan Kulonjenengan Kadang Kadang Sepuh Sepuh Bukan Rumah Bukan Krosong Karena Kebiasaan Makan Dengan Tangan Kiri Makan Sendok Situk Bukan Garbu Krupuk Waktu Makan Krupuk Dengan Tangan Kiri Nah Ini Kita Ulang Ulang Karena Memang Bisa Jadi Ada Kebiasaan Kebiasaan Kita Yang Tidak Sesuai Dan Menyelisihi Sunnah Adab Adab Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Yang Ketiga Anah Yu'ani Tanafus Fil'ina Tidak Boleh Bernafas Pada Bejana Bejana Itu Seperti Piring Piring Atau Gelas Biasa Ibu Ibu Nek Dulang Anak Panas Panas Disebuli Nah Itu Dilarang Wala Yatana Fas Fil'ina Tidak Boleh Jadi Kita Rubah Kebiasaan Yang Tidak Baik Kenapa Tidak Boleh Ternyata Menurut Kesehatan Tidak Baik Bukan Karena Menurut Kesehatan Kalau Kita Karena Memang Nabi Melarang Itu Aja Ada pun Hikmahnya Menurut Kesehatan Tidak Baik Karena Ketika Kita Nyebul 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 Menghembuskan Nafas Kepada Bezana Yang Kita Keluarkan Itu Adalah Gas Atau Kotoran Atau CO2 Karbon Diok Sida Itu Kotoran Nah Apa Maksudnya Singibu Tidak Tau Sikatan Misalnya Kuman Kuman Di Mulutnya Banyak Misalnya Yang Dikeluarkan Kotoran Dari Dalam Perut Ini Keluar Lewat Mulut Itu Yang Keluar Kotoran Kotoran Kemungkinan Besar Ada Banyak Kuman Kuman Dan Bakteri Bakteri Ini Bocoran Percaya Ambul Ini Orang Enak Soalnya Romoso Ditulang Bayi Jadi Romoso Sungkan Kalau Kita Apa Namanya Begitu Abap Bocoran Enak Itu Kuman Kuman Bau Tidak Sedap Ya Kalau Bau Mulutnya Rasulullah Jadi Rebutan Tidak Hanya Bau Mulutnya Rasulullah Ludahnya Rasulullah Sallallahu Ketika keluar Jadi Rebutan Para Sahabat Kenapa Itu Bisa Menjadi Wasilah Tapi Itu Khusus Tidak Boleh Diicetihatkan Ludahnya Kiai Mungkin Dipadak Nih Kiai Rasulullah Itu Khusus Rambutnya Rasulullah Sallallahu Bisa Jadi Wasilah Waktu Waktu Perang Itu Dibawa Waktu Perang Dibawa Rambutnya Rasulullah Sallallahu Waktu Jatuh Dari Penutup Kepalanya Rambutnya Rasul Bertaburan Dia Tinggalkan Peperangan Demi Mencari Rambutnya Rasulullah Nah Itu Khusus Untuk Nabi Sallallahu Wali Wasallam Lalil Huir Bukan Untuk Yang Lain Nah Kemudian Pelajaran Yang Keempat Bisa Kita Dapati Di Dalam Hadis Ini Ijitina Bul Asyiyah Al Qudra Supaya Menjauhkan Sesuatu Sesuatu Yang Kotor Jadi Segala Sesuatu Yang Dipandang Dirasa Itu Tidak Layak Dipandang Itu Kotor Supaya Dijauhi Nah Tidak Baik Itu Dijauhi Seperti Tadi Nyebul Nyebul Itu Panganan Utawi Itu Wadah Jadi Wadah Gelas Karena Yang Umum Yang Isu Isu Yang Di Di Wadah 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 Kopi Kronosik Panas Akhirnya Manteng Seru Kan Kita Tidak Terasa Melanggar Syariat Menyalahi Sun Sun Tidak Terasa Telah Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Disengaja Tidak Terasa Kenapa Menyelisihi Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wali Wasallam Ya Ditunggu Dinginnya Kalau panas Ditunggu Dinginnya Kepingin cepat Betul Kesehatan Buk Kalau Paringi Resep Paringi Es Batu Wungkul Wungkul Pernyata Soto Rawan Wungkul Panas Lihal Lihal Sowing Ademin Pak Di es Batu Cemplung Keteng Riku Jadi Adem Disi Mangan Disi Disi Bukul Bahasanya Campur Bahasanya Bukul Kerama Bayanu Sarfil Yamin Wafat Lihal Yasar Dalam Hadis Ini Menunjukkan Kemuliaan Keutamaan Tangan Kanan Dan Kelebihan Kelebihannya Daripada Tangan Kiri Dan Ini Kita Perbuat Untuk Segala Sesuatu Yang Baik Baik Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Yuk Jibuh At Tayamun Sudah Kita Belajari Hadis Rasulullah Sangat Menyukai Menganankan Dengan Yang Kanan Segala Sesuatu Baik Tanakulihi Watarajulihi Wasarabihi Wa'alakulihalihi Jadi Dalam Semua Keadaannya Selain Yang Dikecualikan Jadi Bersisirnya Itu Yang Kanan Yang Diutamakan Kalau Kita Cukur Cukur Yang Kanan Kemudian Makan Dengan Tangan Kanan Kemudian Maka Sandal Atau Sepatu Ya Juga Dengan Tangankan Menganankan Segala Sesuatu Itu Adalah Sunnah Kemudian Yang Keenam Kita Dapatkan Pelajaran Di Dalam Hates Disini Al Al-Iqtina Bina Minna Lofa Itu Supaya Kita Mementing Mementingkan Mengutamakan Perkara Kebersihan Kesucian Karena Kebersihan Ini Merupakan Bagian Dari Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Assalam An Nabo Fatu Minnal Nabo An Nabo Fatu Minnal Iman Kebersihan Itu Bagian Daripada Sikapnya Orang Yang Beriman Saya Tambahin Sikapnya Orang Yang Beriman Tapi Ini Bukan Hadis Ini Saya Terangkan Itu Bukan Hadis Jangan Kita Mengatakan Itu Adalah Hadis Nabi Padahal Itu Bukan Hadis Nabi Jadi Itu Bukan Hadis An Nabo Fatu Minnal Iman Tidak Ada Di Antara Para Perawi Pun Yang Meriwatkan Hadis Itu An Nabo Fatu Minnal Iman Bukan Hadis Tapi Kalau Pengambilan Pelajaran Kebersihan Bagian Sikapnya Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Berusaha Untuk Menjaga Kebersihan Kalau Tidak Menjaga Kebersihan Nanti Yang Terjadi Demikian Terutama Terumah Dalam Persoalan Makanan Dan Minuman Itu Supaya Betul Betul Dijaga Kebersihannya Karena Kalau Makanan Makanan Yang Kita Konsumsi Ternyata Tidak Baik Buruk Tidak Bersih Perlu Kita Waspadai Itu Akan Menimbulkan Dampak Sesuatu Yang Tidak Baik Bagi Tubuh Kita Dan Itu Sudah Terjadi Panganan Terdanan Terdanan Rumah Rumah Tempat Makan Kita Itu Kalau Tidak Ditutupi Itu Akan Didatangi Makhluk Makhluk Yang Yang Kucing Masuk Ikut Andil Makan Laler Masuk Ikut Menyerap Makanan Kemudian Cicak Ikut Andil Disitu Ya Tidak Kalah Adalah Binatang Al-Fawasik Yaitu Binatang Fasik Kalau Ada Orang Segera Lari Sinten Tikus Nah Ternyata Itu Diantara Penyebab Diantara Diantara Sebab-sebab Orang itu Berakibat Kena Penyakit Tipes Diantaranya Karena Tidak Menjaga Kebersihan Makanan Penjual-penjual Itu Supaya Memperhatikan Betul Dalam Menjaga Makanan Karena Dijual Karena Dodolan Panganan Dirubung Kenapa Talar-lar Itu Ternyata Tidak Baik Makanya Kalau Binatang Apa itu Barang Yang dijual Itu Mentah Dijaga Supaya Tidak Datang Lalu Riju Lalu Riju Lalu Lalu Kewatah Memplek Ayam Bagi Penjual Ayam Bagi Penjual Daging Yang Dijual Biasa Pada Itu Membawah Bahaya Hatis Yang Terakhir Ini Kulonjen Tidak Kerasan Ngaus Ini Kira Kerasan Malih Tambah Malih Ini Hati Yang Terakhir Al-Hati Susatis Satis Yang Keenam An Abdillah Ibni Abbas Berkata Ibnu Abbas Marron Nabi Sallallahu Alih Wasallam Nabi Melewati Di Kobero Ini Dua Kubur Ada Dua Kuburan Sahabat Dilalui Oleh Nabi Nabi Lewat Disitu Disitu Ada Kuburan Dua Sahabat Fakola Maka Nabi Berkata Sesungguhnya Keduanya itu Sungguh Keduanya itu Disiksa Sedang Disiksa Dikubur Ini Apa yang Dikatakan oleh Nabi itu Benar Karena Yang Nabi Tidak Bicara Kecuali Berdasarkan Wahyu Nabi Tahu Karena Diberitahu Malaika Jibril Itu Kuburan Sahabatmu Yang Dua Sahabatmu Itu Saat ini Sedang Disiksa Makanya Nabi Memberitahu Kepada Para Sahabat Nah Kalau Kita Tidak Bisa Kita Bukan Nabi Selain Nabi Tidak Bisa Tapi Heran Banyak Orang Datang Ke Kuburan Untuk Mencari Pendengaran Orang Yang Ada Di Kuburan Bek-bek Menowo Oleh Wangsit Bek-bek Menowo Oleh Suara Suara Gaib Bek-bek Masalah Masalah Didengar Wasilahnya Dengan Kuburan Sang Terhormat Di Kuburnya Itu Yang Banyak Datang Begitu Itu Tidak Nyambung Tidak Nyambung Kalau Mau Minta Penyelesaian Persoalan Minta Saja Kepada Allah Subhanahu Wata Allah Orang Yang Hidup Selain Nabi Tidak Bisa Berbuat Seperti Yang Dilakukan Nabi Lalu Beritahu Ini Kuburnya Sudah Disiksa Kecuali Kalau Kuburannya Jelas Dari Orang-orang Kafir Itu Jelas Orang Tidak Beriman Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Kubur Dan Tidak Nyambung Di Bell Tidak Bisa Ditelepon Tidak Bisa Di Di Apa Di Di Diceluk Celuk Dipanggil Panggil Juga Tidak Bisa Dinalar Di Batin Tidak Nyambung Nyambung Karena Idamat Insan Ingkoto Amal Luhu Ilamin Salas Terputus Amalannya Kecuali Tiga Yang Nyambung Itu Tiga Yang Sering Kita Dengar Nah Nabi Mengatakan Innahumala Yu'adaban Keduanya Ini Benar-benar Disiksain Sedang Disiksain Tidaklah Keduanya Itu Sedang Disiksa Fi Kabirin Tidaklah Keduanya Sedang Disiksa Dalam Perkara Dosa Yang Sangat Besar Bukan Karena Sebab Dosa Yang Sangat Besar Disiksa Dikubur Amma Ahaduhum Ada pun Salah Satu Dari Keduanya Salah Satu Dari Penghuni Dua Kubur Itu Fakana Maka Adalah Dia Layastatiru Minal Baul Dia Tidak Bersatir Tidak Bertutup Pada Waktu Kencing Dari Sebab Kencing Dato Sene Ngedalakan Kencing Dia Berkencing Tidak Ada Tabirnya Tidak Ada Tutupnya Tidak Berada Di Tempat Tertutup Itu Ternyata Salah Satu Sebab Dikubur Itu Disiksakan Walaupun Sebagian Dari Ulama Akhir Zaman Ini Ada Yang Mengingkari Hadis Ini Kenapa Karena Semua Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Adab Kuburi Hadis Hadis Ahad Hadis Itu Bersendirian Hadis Itu Bersendirian Nah Tetapi Bagi Kita Yang Belajar Hadis 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 Kedudukannya Ahad Atau Tidak Ahad Hadis Kalau Bener Dari Nabi Soeh Dari Nabi Itu Wajib Kita Terima Bagi Mereka Ulama Yang Tidak Mempercaya Adanya Sisa Kubur Tidak Usah Mengamalkan Hadis Nabi Hadis Itu Diajarkan Nabi Berarti Bahwa Kubur Itu Disana Ada Tempat Untuk Menyiksa Ada Disiksa Ada Siksaan Disana Itu Maka Kita Wajib Percaya Dengan Apa Yang Diberitakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Nah Salah Satunya Ini Ketika Kencing Ketika Buang Hajar Itu Tidak Bertutup Itu Sebagai Penyebab Kan Hal Ini Sepili Ternyata Akibatnya Berat Di Depan Tadi Saya Sampaikan Di Akibatkan Di Kuburnya Nanti Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada Pun Yang Lain Ada Pun Salah Satu Kuber Yang Lain Itu Dia Berjalan Kesana Kemari Dengan Namimah Namimah Ini Adu Adu Jadi Namimah Itu Berbicara Untuk Menjadikan Sebab Orang Itu Tukaran Jadi Ngomong Seng Nyebapaken Wicanten Seng Nyebapaken Tiang Seng Rungu Ini Kutati Panas Satine Kutati Tukaran Kali Bersangkutan Atau Menimbulkan Permusuhan Atau Menimbulkan Hal-hal Yang Membuat Dirinya Tidak Senang Dengan Yang Diceritakan Itu Itu Namimah Jadi Memindahkan Ucapan Untuk Menimbulkan Perkara-perkara Yang Tidak Baik Dengan Yang Diajak Bicara Itu Nah Itu Ternyata Adu Adu Namimah Kita Bicara Nah Itu Menjadi Sebab Siksa Kubur Mulanya Biasa 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 Ini Mungkin Berhenti Kalau Kita Membicarakan Sesuatu Kepada Saudara Kita Keluarga Kita Ternyata Itu Menimbulkan Sesuatu Yang Tidak Baik Dengan Yang Kita Bicarakan Malah Menimbulkan Permusuhan Bertambah Besar Bertambah Menyebar Nah Itulah Yang Menjadi Sebab Dikubur Nabi Mendapatkan Siksaan Maka Rasulullah Salam Fakho Tajari Tatan Rotbatan Beliau Mengambil Pelepah Kurma Yang Basah Jadi Pangkal Kurma Pangpangnya Kurma Itu Yang Basah Itu Diambil Fasakoha Kemudian Memecahnya Memotongnya Nisva ini Menjadi Dua Faguriza Fikuli Lalu Ditancapkan Pada Setiap Kubur Wahidatan Satu Jadi Satu Kuburan Satu Satunya Satu Ditancapkan Nah Itu Tidak Menjadi Sunnah Bagi Kita Untuk Menancapkan Pelepah Kurma Atau Kayu Di Kuburan Menancapkan Justru Sunnahnya Itu Meletakkan Batu Atau Meletakkan Sesuatu Yang Keras Batu Yang Keras Berada Di Kuburan Cukup Satu Saja Tidak Perlu Dua Jadi Sunnahnya Cukup Satu Saja Tidak Usah Dua Kan Satu Satu Tadi Dikuburan Satu Satu Tidak Dua Dan Tidak Perlu Dikasih Nama Neenten Maisan Pakai Yang Satu Saja Itu Sunnahnya Yang Satunya Tidak Usah Dipakai Ditanam Saja Atau Disimpan Untuk Yang Yang Lainnya Supaya Mendatangkan Man Falu Neneku Gailok Ngowah Ngowai Adat Ngowai Adat Justru Jadi Ilo Demi Mengikuti Sunnah Itu Kita Jangan Jangan Karena Sungkan Dalam Hadis Yang Lain Itu Nabi Dan Para Sahabat Cukup Meletakkan Satu Batas Saja Di Atas Saja Ditanam Pun Juga Tidak Apa-apa Di Urap Seng Rotok Ditinggikan Kira-kira Satu Jengkal Tanah Kuburnya Itu Di Atasnya Kemudian Dikasih Batu Di Atasnya Cukup Batu Mawon Masih Boton Maisan Boton Dan Tidak Di Tempat Batu Itu Telah Meninggal Dunia Bulan Bin Bulan Pada Tanggal Ini Tidak 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 Demikian Cukup Setunggal Nah Ini Kulung Jangan Punggaji Moga Diamal Mulanya Senggat Ini Tiang Sedo Tiang Pejah Diurusi Kali Tiang Tiang Seng Boton Sirek Sama Sekali Itu Lebih Berkah Nonton Yang Lebih Utama Mengurusi Jenazah Adalah Alinya Keluar Keluarganya Keluarganya Kalau Bantang Mampu Baru Orang Orang Yang Biasanya Karena Nanti Akan Diajari Bagaimana Kaifiyah Mengurusi Jenazah Sampai Menanam Nya Itu Asal Ilmu Bagaimana Mengurusi Jenazah Dari Awal Sampai Akhir Itu Sumbernya Jelas Dari Nabi Soleh Salam Monggon Itu Diamal Jadi Cukup Nabi Itu Menancapkan Satu Satu Pada Dua Kuburan Tadi Ini Sahabat Sama Terhiran Fakolu Ya Rasulullah Lima Fal Al Tahada Lima Fal Al Tahada Engkau Berbuat Ini Kenapa Kenapa Mengapa Engkau Berbuat Seperti Ini Kalau Rasulullah Menjawab Ya Mudah Mudahan Diringankan Dari Keduanya Akan Siksa Tidak Dihilangkan Tapi Diringankan Jadi Tidak Dihilangkan Dari Adab Kubur Tapi Diringankan Wallahu Alam Tafsirannya Diringankan Dimudahkan Dihilangkan Diringankan Di sini Yuhuf Fafu Diringankan Boleh jadi Kedua-duanya Bisa Dilepaskan Dari Adab Kubur Atau Dikurangi Siksa Atau Dihilangkan Wallahu Alam Malam Yaibasa Selama Keduanya Ini Kering Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Ini Tidak Bisa Dijitihatkan Dengan Kembang Loh Ya Kumpun Dijitihatkan Gantinya Karena Pelopak Kurmo Kayulian Kurmo Gantinya Lalu Di Dijitihati Dicarik Kias-kias Gantinya Kembang Kembang Itu Tidak Akan Merubah Keadaan Keadaan Tidak 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 Akan Berkemar Berpengaruh Bagi Sudah Tidak Ada Hubungannya Karena Amalan Ini Khusus Dari Nabi Sallallam Dan Ini Pelepah Kurma Kurma Kayu Kurma Dipotong Jadi Dua Ditancapkan Nah Kalau Kembang Bagaimana Sampai Kering Tidak Ada Pengaruhnya Dipasang Kembang Tidak Ada Pengaruhnya Itu Tidak 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 Pikiran Dari Mana Wah Allah Kalau Mesti Sahabat Dikalungi Kembang Saya Pantes Kok Tidak Pas 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 Kembang Saya Khawatir Jangan Tidak Sabuh Bil Kufar Menyerupai Kebiasaan Orang Orang Tidak Beriman Ketika Meninggal Dunia Ditulusi telah meninggal dunia ditulis itu bersamaan dengan kiriman bunga itu kebiasaan orang-orang yang tidak beriman di dalam Islam Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian jadi ditanam di kuburan dikembang siji lorok telun dan kembang-kembang dikucuri itu kebiasaan-kebiasaan padahal Islam Quran dan hadis itu lengkap mengatur kehidupan sampai juga kematian itu tidak di tengah di tengahnya dikasih lubang, kemudian mayatnya ditaruh di dalamnya ditutupi dengan papan-papan itu juga tidak sesuai dengan sunnah karena yang sesuai dengan sunnah lahat itu ada di sebelah barat itu dikasih lubang mayatnya dimasukkan di sebelah barat itu namanya lahat lahat dari kalangan kaum muslim itu seharusnya demikian yang tidak sesuai dengan sunnah insyaallah sesuai dengan sunnah yang perlu ditangkatkan mau ini monggo apakah mengambil makanan atau mempulat dari arah dari sunnah ini wadah piring ini saya tidak temukan dalilnya yang temukan dalilnya itu untuk makannya saja kalau mengambil makanan dari wadah sunnahnya mengambil yang paling dekat dari tempat kita itu ada dalilnya memang jadi yang paling dekat dari wadah kita kita ambil nah kalau misalnya kita ingin menganankan ya tidak apa-apa lah pak jadi diputer kanannya dising muter wallahualam ini kulung ya pakai tangan kanan ambil yang terdekat disepunti yang tenggeriku tidak cedak dibundut ngantel mawan selama tidak ada dalil boleh kita amalkan dan sebenarnya kalau kita makan lihat yang dekat dengan kita ini jangan melihat yang jauh ini lapuran bareng ngantel ini pas ketepaan awasnya buatannya enak tonton yang tidak saya nonton lindung ini tidak masalah pencing tatu misalkan ada yang ada airnya terus pencingnya kudu 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 kalau jawab langsung mawan kalau kita laling jadi kalau misalnya waktu sholat kudu kudu di yakinkan di dalam pikiran hatinya yang yakin yang kundi batal yang buatan kontel mawan ini rumah yang yakin batal sedang agak-agak bersuci ini miras yang yakin yang buatan batal itu yang dibangun ya diteruskan kontel mawan ini yang pertama yang kedua waktu sholat tidak boleh tahan kentut kalau memang kebelet kentut ya dikentutkan saja karena itu kebutuhan tubuh kita tidak batal wudu mawan tidak repot dibikin mudah mawan yasiru walatu asiru jadi emang diumpet sampai mulet mulet itu malah dilarang jadi keluarkan saja kentut itu karena kentut itu membatalkan wudu membatalkan sholat jadi pilih yang baik dan praktis mpun nutuk nutuk salam tidak apa itu juga ibadah banyak ibadah kan kebaikan jadi tidak ada masalah waktu dingin atau waktu situasi dan kondisi memang demikian kebelet kentut ya dikentutkan jangan sampai malah dalam hatis itu kalau memang kebelet kentut jangan ditahan tahan kentutnya itu batal ya sudah ambil air wudu lagi kemudian sholat lagi apalagi kalau sholat sunnah ya sesuai dengan kemampuannya lintun ini nomor tiga menawi tata cara minum yang sesuai sunnah yang terbaik dengan duduk satu minum dengan tangan kanan sebelumnya baca bismillah kemudian minumnya minumnya tidak glok 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 sampai puas baru berhenti tidak tapi minum kemudian tiga kali telanan itu dimasukkan tiga kali telanan dimasukkan itu yang terbaik sesuai dengan sunnah nabi s.a.s. dan itu membawa dampak kehidupan yang menyehatkan jadi minumnya dengan duduk yang terbaik kalau situasi dan kondisi tertentu boleh dengan berdiri cuman yang terbaik itu dengan duduk misalnya kalau jenengan amal soleh ngecor ngunggahin apa luluh kan kalian ngaduk terus ngelak ngecor langit tidak tidak lelunggu sesuai ngecor boleh minum dengan berdiri dalam situasi dan kondisi tertentu boleh minum dengan berdiri cuman yang terbaik itu dengan duduk ngecor 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 untuk posisi gencing sendiri itu yang lebih bagus itu posisi jongkok atau posisi berdiri yang terbaik gencing dengan duduk tapi juga boleh gencing dengan berdiri karena berada di kamar mandi tidak bolehnya di luar kamar mandi itu yang tidak boleh jadi duduk ya dengan jengkok boleh dengan dodok juga boleh dengan apa menurut enak yang terbaik jadi kalau misalnya itu bagus enak dan itu membawa kenyamanan ya monggol lah seperti kalau jeneng berak dengan duduk duduknya duduknya macam-macam kadang duduk di tempat buang hajat yang ditinggikan akhirnya kalian jangan 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 yang penting aman yang penting aman dalam tutupan dalam satra dalam bangunan tidak terlihat perkara di dalam bagaimana baginanya asalkan tidak membuat dampak keburukan dipersilahkan monggol 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 monggol